Intro Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan Markus 12 E 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengadar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus, lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka sangat heranlah mereka mendengar dia. Sampai sendirikan pembacaan firman Tuhan. Saudara, apakah saudara adalah salah satu dari penggemar film bergenre polisi atau detektif? Jika iya, maka kita sama. Apa yang menarik dari film detektif atau film polisi? Yang pertama, polisi atau detektif akan berusaha mencari pelaku daripada tindak kejahatan tersebut, menemukannya. Kemudian yang menarikkan kedua adalah berusaha untuk menemukan apa yang menjadi motivasi dari seseorang melakukan satu tindak kejahatan. Karena dari motivasi itulah dapat ditarik penang merah alasan orang itu melakukan satu tindak kejahatan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini juga menekankan tentang motivasi dari orang Farisi dan juga Herodian yang berusaha untuk menemukan kelemahan daripada Yesus sehingga mereka dapat menangkapnya. Namun ternyata mereka tidak juga menemukan kelemahan daripada Yesus. Oleh sebab itu mereka mengangkat masalah perpajakan kepada Kaisar Romawi pada waktu itu untuk menjebak Yesus. Jika Yesus mengakui akan perpajakan Romawi, maka Yesus akan menyinggung para pengikutnya. Tetapi jika Yesus menolak perpajakan Romawi, maka dia akan menghadapi tuduhan daripada pengkhianatan. Tetapi jawaban Yesus kepada orang Farisi dan Herodian di ayat 17 pada waktu itu, dia menjawab bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak memihak. Dalam menggunakan argumentasi seperti itu, Yesus menunjukkan masalah perpajakan pada tuntutan Tuhan yang lebih besar atas hidup kita. Tetapi dengan demikian, ia juga tidak menyangkal keabsahan daripada perpajakan. Saudara di satu sisi, umat Tuhan harus hidup memuliakan Tuhan dengan setia, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tetapi di sisi lain ada tanggung jawab dalam masyarakat yang harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Iman kita kepada Tuhan itu harus diwujud nyatakan di dalam satu perbuatan yang nyata. Nah saudara Yesus ingin mengajarkan kita bagaimana hidup di bawah kebanyakan pemerintahan tanpa melanggar hukum. Kita harus menjadi warga negara yang baik, menunjukkan cinta, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan juga pengendalian diri. Kita harus membayar pajak, mematuhi hukum yang tidak bertentangan dengan cara Tuhan, dan kita harus mencoba berdoa bagi para penguasa. Demikianlah harus kita lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita adalah umat yang telah menerima banyak hal dari Tuhan. Namun, sehanti banyaknya, seringkali kita justru enggan untuk mengembalikan apa yang seharusnya kita berikan. Apa tuntutan Tuhan yang lebih besar atas hidup kita? Yaitu memuliakan Tuhan dengan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan? Jika kita adalah warga negara yang berpenghasilan dan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, mematuhi aturan yang ada, maka mari kita lakukan hal itu. Jika kita adalah umat Allah, mari kita juga memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja, turut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap kekuatan kita. Sudara kita tidak bisa berpura-pura mengikuti Tuhan dengan bertindak seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Dia mengenal kita dan juga motivasi kita melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari kita memotivasi diri kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang benar dan juga apa yang baik. Karena apa yang kita lakukan itu mencerminkan siapa diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini juga boleh terus mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan tanggung jawab kita. Seperti Yesus katakan, berikanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Kaisar dan juga berikanlah apa yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi diri kita dan juga masyarakat secara luas di mana kita ada. Amin. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita dengan firmannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!